Hai bertemu lagi dengan aku John tukang bacot bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion terima kasihlah untuk kalian yang sudah subscribe channel aku udah lebih 2000 bewa yang ada di sini akan paten kali ah dan untuk kalian yang mengeluh suaranya kurang paten editannya kurang bagus dan durasinya kurang panjang sabar ajalah dulu Samsung j2 perangkat bos bukan laptop ROG di akhir tahun macam ini paling sedap kita bacetin tim lawak di liga Inggris itu tapi kali ini kalian bakal kecewa soalnya lagi on fire abang setan itu ya udahlah ya tetap kita bahas soalnya tak ada yang mau bahas kembalinya kejayaan mereka selain aku ya kan good evening Manchester United memang selalu sedap dibacotin ya kan selain karena memang isinya pemain dan pemain lawak peralihan setelah era seradik percursion pun cukup timpang kalian bayangkanlah yang awalnya penguasa Liga Inggris berbalik jadi badut Eropa apalagi tahun ini mereka baru pulang kampung dari liga champion bukannya ngaji malam Jumat malah main bola ya kan hahaha padahal squad Manchester United terbilang mewah menurut aku di posisi penjaga gawang aja ada keeper nomor satu Spanyol De Gea belum lagi pelapisnya dan Henderson sampai keeper sekelas Sergio Romero tak dapat tempat di posisi itu di lini belakang ada bek termahal di dunia Harry lawak Maguire yang punya jurus rahasia noluk defending itu sama bek muda terbaik paling potensial Phil Jones belum juga pemain pemain pelapisnya yang enggak kalah wadididaw itu kalau ini tengah tak usah kalian tanyakan lagi berserak pemain timnas dari berbagai negara ya kan macam Pogba Fernandes Fred Juan Mata belum juga Van de Beek dan playmaker terbaik sepanjang sejarah peradaban sepak bola itu ia itu nomor 14 itu hahaha apalagi striker tak usah kalian sebut namanya ya kan ngeri kali pokoknya cuman tak ngeri nama-nama besar berserak disitu macam Marshall, Rashford dan yang paling ngeri nomor ketujuh itu iya Kak Fanny kalau mereka semua diuangkan kebelilah itu SSB Arsenal sama stadion stadionnya cuma dengan modal pesan macam itu fase grup Liga Champion aja belum tembusnya tapi kurasa mereka memang menggagalkan diri Hah kayaknya mereka mau fokus dulu di Liga hahaha tiga dangdut dengan kritikan-kritikan pedas yang selalu mengarah pada mereka justru bibit-bibit kebangkitan mulai tumbuhlah di Old Trafford ku kasih tahu kalian 8 pertandingan terakhir di Liga Inggris tak pernah kalah mereka sekelas Manchester City itu tak sanggup cetak gol ke gawang MU ya kan yang dijaga back tangguh Bang Maggie ini terus laga yang cakepnya udah jadi sejarah panas itu lawan Leeds United aku pun bingung cemana panasnya kurasa suhu pemain Leeds yang panas makanya loyo mereka saat lawan MU ya kan hehehe koronamdua bukan lagi laga seru ya kan yang nyekor pun bocil macam Daniel James itu bah banyak juga Wonder Kid MU sekarang Mason Greenwood sama bocil ini kurasa bisa jadi tumbuhan MU di masa depan jangan lupakan Wonder Kid Legends ini juga ku sarankan untuk kalian berdua jangan jangan kalian bergaul sama dia ya kan bukan Wonder Kid lagi dia udah jadi Wonder Woman hahaha lucunya sekarang di posisi empat mereka selisihnya pun cukup dekat belum lagi mereka masih punya satu laga sisa beda sama tetangga meriam itu udahlah mau degradasi masih aja kalian pertahankan si Arteta itu baru menang memang tadi malam lawan Chelsea ya kan udah senang ya kan naik peringkat tapi ternyata masih di posisi empat belas eh kok nomernya Bang Linggar kalian pakai sedap kita bahas terpisah ya kan Oke balik lagi ke Manchester kalian tengok juga di pertandingan terakhir di Pela Liga Karabau Cup Kerbau Cup Kambing Cup entahlah serahlah kalian mereka menang lawan Everton dengan skor 2-0 jauh beh sadisnya kan belum selesai sampai situ saat kulihat statistiknya alamak jang ngeri kali mainnya MU ini kurasa kerasukan Sir Alec Ferguson sih udah dingbang oleh kayaknya mulai menemukan permainannya mereka itu mulai berani juga mengoleh bermain menyerang kalau kalian paham sepak bola terlihat betul gaya permainan oleh waktu lawan Liz lawan Lichester serta lawan Everton kemarin penguasaan bolanya udah mulai ada banyak kayak passing dari lini tengah yang cukup paten ha kalian bocil epep diam aja lah dulu ya kan tak paham kalian macam ini terutama lawan Everton kemarin beuh dipasangnya Pogba van de Beek dan Fernandes secara bersamaan cukup berani juga ya kan soalnya tiga pemain itu tipe menyerang lah kalau kalian cakap itu rotasi kenapa tak dipasangnya abang ganteng kita ini lagi pula cukup masuk semifinal bos rugi tak diseriusin ya kan beda sama Tottenham kalau tim itu memang tak pernah dapat piala jadi prioritas lah piala kerbau itu udah turun drastis juga di kelas main Liga Inggris usanglah permainan parkir pesawat tak jaman era bermain atraktif sekarang bos serang terus sampai nafasmu berhenti baru seru menurut aku udah selayaknya Manchester United mengembalikan kejayaannya macam era Opa Fergie dulu kalian tinggal fokus aja di setiap pertandingan Premier League udah tak di Liga Champion ya kan kalau Liga Eropa kalian mainkan aja pemain pelapis macam Cavani, Wanbisaka, Van de Beek, sama si Mason Greenwood kalau si linggar itu kalian simpan aja dulu kalian gali tanah agak dua meter taruh linggar disitu jangan lupa kasih ragi terus bakar diamkan agak dua hari kalau udah matang baru mainkan di pramusim atau pertandingan amal. posisi empat besar bukan posisi yang buruk ya kan musim juga masih panjang kalau tren positif macam ini kalian pertahankan kalian bakal masuk dalam daftar penantang perburuan Premier League musim ini apalagi Beek kalian udah mulai sembuh ya kan kalau tak salah waktu lawan Everton kemarin main of the match lah dia sampai si McCarran cakap kotorlah di media dia bilang konyolah kalian semua jika tidak memasukkan MU ke perburuan gelar Premier League kusarankan aja lah bang jangan sampai kesembuhan kalian di fase grup Liga Champion itu terulang balik giliran akhir musim kau temani pula Arsenal kejurang degradasi baru kalian nangis keluar oli top 1 ya kan saran aku fokus dan konsisten jangan banyak cakap tapi tak ada bukti terus apa beda kalian sama wakil rakyat itu anjay nge-lag apiku ya kan udah dulu ya aku John see you next time bye